Semangat gila-gilaan tim NAS di TC Perdana, pelatih Belgia Rambal Squad Garuda lolos Piala Dundia, strategi tim NAS Australia Bocor. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Flash Update. Pelatih Thailand U20 Everest Pereira mengaku puas dengan kemenangan 2-0 atas Indonesia di Soul Earth on Ice Cup 2024 pada Jumat kemarin. Pelatih asa Brazil itu menilai kemenangan ini sangat penting untuk menghadapi Argentina di laga terakhir turnamen tersebut. Sementara itu menyikapi hasil minor ini, Ketua PSSI Adiktor meminta kepada seluruh supporter Garuda untuk tetap mendukung tim NAS Indonesia usia muda, baik kalah ataupun menang. Kita harus terus mendukung tim NAS Indonesia usia muda, baik kalah ataupun menang. Seperti yang saya ingatkan kemarin, harus memberikan performa terbaik melawan siapapun, terutama untuk lawan dari Asia Tenggara. Kita pasti bisa lebih baik, semangat, ucap Erick Thogir. Media Vietnam, Swadotvian, melaporkan bahwa tim NAS Indonesia U20 harus kembali ke bumi setelah dibungkam oleh tim Thailand U20. Sebelumnya, tim NAS Indonesia U20 sempat meraih kemenangan mengejutkan atas Argentina U20 dengan skor 2-1 di laga perdana. Media Vietnam pun melaporkan bahwa pertanian melawan Thailand U20 dalam laga kedua ini dianggap sebagai tantangan bagi tim NAS Indonesia U20. Swadotvian, mengatakan bahwa skor Garuda muda tidak berasa melewati tantangan itu. Degang semangat yang tinggi, tim NAS Indonesia U20 kebobolan di menit ke-10. Tanahut Pocay memberikan umpan kepada Kailan Ryan yang berhasil mencetak gol pertama. Sementara itu, Indra Shafri sendiri sepertinya menghadapi kekalahan ini dengan cukup santai. Karena memang, ini adalah ajang persiapan tim NAS Indonesia U20 untuk laga yang sebenarnya. Pelatih tim NAS Indonesia U20 Indra Shafri ini senang. Timnya kini menjadi pusat perhatian oleh para pecinta sepak bola. Tom Stunfitt meninggalkan tim NAS Filipina dengan laga terakhirnya taklum dari tim NAS Indonesia di SUGBK. Sebelum kepergiannya dari skuad The Ascals, ia mengatakan kualitas tim NAS Indonesia dekat dengan Jepang dan Korea Selatan. Dalam perjumpaan terakhirnya dengan skuad Garuda selama 90 menit di SUGBK, Stan Fitt pun dibuat kagum dengan kualitas pemain dan kecerdikan Sintayong. Ia pun meramal Piala Dunia 2026 akan menjadi momen pertama terdapat negara Asia Tenggara yang lolos. Saya pikir akan menjadi Piala Dunia pertama yang dilaksanakan di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat tim dari Asia Tenggara bisa lolos ke sana. Saya pikir kita akan punya beberapa kekuatan besar. Salah satunya Indonesia yang menjadi favorit untuk pergi ke sana bersama Thailand. Kata Stan Fitt sesudah laga. Di sini Stan Fitt sedikit keliru lantaran Thailand tak lolos ke putaran ketiga. Filipina bersudah Stan Fitt juga gagal lolos dan hanya akan melanjutkan perjalanan ke kualifikasi Piala Asia 2027. Satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga adalah tim NAS Indonesia. Ramadhan, Sananta masuk ke dalam daftar 26 pemain yang resmi dipanggil tim NAS Indonesia untuk dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 21 tahun ini merupakan satu-satunya penggawa para si Solo di skuad tersebut. Seslija pun meyakini, Sananta akan klop dengan sistem permainan tim NAS Indonesia versi Sintayong. Pelatih asal Bosnia dan Harzeko Vina itu pun mengatakan, pemain asal Rio tersebut akan cocok diturunkan saat berhadapan dengan Australia yang memiliki pemain-pemain jangko. Untuk itu, pelatih persis Solo Milo versus Slija pun mendukung penuh pemanggilan dari Ramadhan Sananta ke skuad Garuda. Sementara itu, STI juga memanggil hoki carakan dalam skuadnya. Hoki menjadi satu-satunya pemain PSS Sleman yang menembus skuad tim NAS Indonesia untuk putaran ketiga. Meski begitu, ia harus bersaing dengan striker lain seperti Strike, Rimas Derajat, dan Sananta untuk mendapatkan tempat utama. Untuk itu, manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu, mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan hoki carakan dan tim NAS Indonesia. Ia pun berharap sang striker mampu membawa skuad Garuda terbang tinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia di Stadion Robinia Gold Coast 5 September mendatang, tim NAS Australia akan mengandalkan permainan sayap saat menghadapi Bahrain dan Indonesia, yakni di dua laga awal tersebut. Dalam hal ini, winger Bayer Munchen Nestori Irankunda menjadi salah satu pemain sayap yang diandalkan oleh Australia, yakni selain Auer Mabil, Kraut Goodwin, Semi Silvera, dan Martin Boyle. Sementara itu untuk posisi penyerang, Arnold hanya memanggil tiga pemain, yaitu Mitch Duga, Kusini Yengi, dan Adam Taggart. Klub GIZ, Venezia, dan Torino saling berhadapan dengan Giornata ketiga Liga Italia 2024-2025. Duel kedua kesebelasan berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo pada Jumat 30 Agustus malam. Dalam pertandingan melawan Torino, Venezia justru gagal meraih poin penuh di kandang sendiri. Dimana GIZ dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan tim tamu 1-0 berkat gol tunggal dari tandukan Saul Koko pada menit ke-86. Dari tuan rumah, back team Nals Indonesia, GIZ, kembali dimainkan di jantung pertahanan membentuk trio bersama Michael Svoboda dan Marins Verko. Pada menit ke-17, sebuah sapuan krusial pun dilakukan oleh GIZ, yakni di depan kemelut gawang dari tembakan C. Adams. Jual beli serangan kedua tim pun semakin intens saat pertandingan sudah berjalan setengah jam. Pada akhirnya hingga pertandingan berakhir, Venezia tetap gagal menyambahkan skor. Dimana skor unggul 1-0 bertahan dan membuat Torino mengamankan poin penuh di Markals Venezia. Bintang tim nasi Indonesia, Calvin Verdon resmi memperpanjang kontrak bersama klub Eredivisie atau Liga Belanda NEC Nijmegen hingga 2028. Kontrak Calvin Verdon bersama NEC Nijmegen sendiri sebelumnya akan berakhir pada 30 Juni 2025 nanti. Calvin Verdon bergabung dengan NEC sejak musim 2017-2018. Namun saat itu, Verdon hanya bertahan satu tahun. Kemudian Verdon kembali lagi memperkuat NEC pada 2021-2022 dan bertahan hingga saat ini. Verdon sendiri yang bisa bermain di beberapa posisi, mulai back kiri, back tengah, hingga sayap ini merupakan pemain andalan dari klubnya. NEC akan melanjutkan kerjasama yang lebih lama dengan Filipe Sandler dan Calvin Verdon. Klub Nijmegen ini telah mencapai kesepakatan dengan para back mengenai perpanjangan kontrak jangka panjang. Sandler sendiri menandatangani kontrak hingga musim panas 2029 dan Verdon hingga musim panas 2028. Tulis media Belanda Football Kegalahan atas Thailand membuat tim NELS U20 Indonesia kini mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan. Thailand U19 juga meraih 3 poin dari 2 laga yang telah dimainkan. Sebelumnya, Thailand U19 kalah 1-4 dari Korea Selatan U19, yakni pada 28 Agustus 2024. Sementara itu di kelas men sementara, Thailand U19 unggul dari tim NELS U20 Indonesia berkat keunggulan head-to-head. Sementara itu, Korea Selatan U19 pun berada di puncak kelas men, yakni setelah meraih 2 kemenangan, yakni melawan Thailand U19 dan Argentina U19. Pada 30 Agustus 2024, Korea Selatan U19 pun mengalahkan Argentina U19 dengan skor 1-0, yakni berkat gol tunggal dari Baik Mingyu. Argentina U19 sendiri kini berada di posisi terbawah kelas men sementara, setelah menjelat 2 kekalahan dari tim NELS U20 Indonesia dan Korea Selatan U19. Sementara itu, turnamen ini menyisakan satu pertandingan lagi, di mana skuad Garuda muda dicadwalkan akan melawan Korea Selatan U19 pada esok hari. Sekian News Flash, kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung para juangan tim NELS Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!